Hai welcome back to my channel channelnya mahasiswa di sini kita lagi di perempatan antara jalan Kerto Sentono sama Kerto Rejo Kerto Rejo nya sampai sini sih cuma di sini nggak ada kosan karena di sini cuma masjid laundry sama toko jadi aku akan start dari sini kalau yang ini kosan Kerto Sentono masih masuknya ya di jalan Kerto Sentono nomor 20 tapi kita akan ke sini Kerto Raharjo ini kondisinya kalau siang ya jadi ya seperti inilah Kerto kalau siang nggak terlalu rame nanti kalau teman-teman lihat kalau sore itu lebih rame lagi Oke sebelah kanan kita ada rumah di kontrakan kontaknya 0828-2257-732260 ini ada kos Putri kontaknya 0813-5940-6715 ini kotor-kotian ya banyak kan ada laundry tempat makan fasilitasnya ada di sini semua itu salah satu jalan gede yang ada di Kerto jadi kalau tadi kayak jalan Kerto Asri terus Kerto Rahayu itu jalan kecilnya Nah kalau Kerto Rahayu ini jalan gedenya Kerto Rahayu sama Tugong itu biasanya dilewatin mobil soalnya jalannya lumayan gede kan Nah tapi karena itu juga biasa di sini macet banget apalagi kalau sore terus gerbang teknik dibuka dan mobil keluar lewat situ biasanya keluarnya lewat Kerto Sentono Kerto Rahayu ini atau kalau nggak yang paling dekat ya ke Batu Gong jadi kalau misalnya kos di situ kurang enak sih nah ini tadi jangan jalan ke Kerto Bumi sama Kerto Asri ya dulu di sini ada kosan tapi di belakang ini ada kos putri kontaknya 0816-429-50-59 ini juga kos putri Kerto Tentono nomor 45 ini rumah dikontrakan juga ini rumahnya dikontrakan juga kalau nggak mau kontrak langsung beli juga bisa soalnya rumah dikontrakan atau dijual Oke nah di depan kita ini adalah jalan Kerto Asri jadi yang sebelah kiri sampai kesanaan sana itu jalan Kerto Asri udah kita review di video yang ini ya tapi kita lurus terus ke jalan Kerto Raharjo nah disini ini lebih banyak yang jual makanan sih karena makanan terus laundry sembako ini adanya disini nah kalau kosan biasanya masuk awal kedalem kayak Kerto Rahayu Kerto Asri Kerto Bumi Kerto Tentono tadi gitu tapi disini juga ada sih ini ada kos putra itu ya tentaknya ini juga ada kos putra dua lantai rumahnya keren yang ngelakan ala Dewi enak sih dulu ya dulu enak sih cuma sambung awalnya pedas banget terus aku kenapa ini ada kos putra jalan Kerto Raharjo nomor 50 kesana masih ada juga di dalam ini Citra Baru Bahari dulu disini yang deprak sih cuma aku enggak tahu kemana sekarang nah ini dia Kerto Rahayu yang udah aku bahas di video ini ya ini masih terus jalanan sampai ke jalan Gajayana sana dan kalau kesana diterusin akan jelas sampai ke jalan Watufo ini ada kos putri juga Kerto Raharjo nomor 42 ini ada kos putra di nomor 44 nomornya 0821 4355 5832 ini ada nasi martabaknya disini banyak banget nasi martabak dan ini adalah warung Fujimulyo warung kesukaan soalnya disini kayak warteg sih tapi murah-murah juga nah disini ada pujasara dan kos di jalan Kerto Raharjo nomor 28 terlukaan ini kosnya kos putri muslim ya kontaknya itu ini ada laundry warung sate gorengan seratus laptop ini ada sembako juga nah dulu temenku ada yang kos disini masuk ke dalam masuk ke dalam sana jalanan masih gede juga sih nah ini kos atau kalau enggak rumah dikontrakan dikontraknya ya 812-3322-7887 di nomor 14 ini jalan Kerto Raharjo yang utama dan kalau kita belok kiri ini jalan Kerto Raharjo 1 sebenarnya kalau temen-temen mau kuliah sambil mencoba buka usaha bisa coba disini soalnya semuanya sewanya juga nggak terlalu mahal dan ada apa ya kayak tempat yang kecil-kecil kalau di jalan gede misalkan di Suhat itu kita sewanya ruko dan gede banget ya kalau gede banget kan berarti harganya juga mahal ya nah ini juga ada kosan di nomor lima ayah oke jadi ya kosan terakhir disini udah tempat makan ini ada warteg ini baru banget jadi warteg yang franchise kayak gini tuh baru banget masuk di Malang sebelumnya ada warteg sih bukan warteg yang franchise gitu oke kita udah di akhir jalan Kerto Raharjo di luar sana udah jalan MT Haryono udah banyak tuh ada cafe sepanjang jalan dan fasilitas lain jadi temen-temen nggak usah jauh-jauh cuma jalannya serame ini kalau mau nyeberang agak susah gitu tuh oke itu jalan Kerto Raharjo ada Mekdi ada kafe-kafe dan tempat makan lain cuma untuk Kerto Raharjo udah berakhir disini terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa klik subscribe dan tonton notification sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax